Intro Selanjutnya momentum hari perempuan internasional yang jatuh setiap tanggal 8 Maret turut diperingati sejumlah mahasiswa dan para aktivis perempuan dengan menggelar orasi di Bundaran Hotel A, Jalan Lambung, Mangkurat, Bancermasi Perjualan perempuan tidak cukup sampai di sini Kami pastikan perempuan akan Memperingati hari perempuan internasional atau International Women's Day yang diperingati setiap tanggal 8 Maret turut diperingati sejumlah mahasiswa dan para aktivis perempuan dengan menggelar orasi di kawasan Bundaran Hotel A, Jalan Lambung, Mangkurat, Bancermasin Dalam orasi tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah diantaranya, wujudkan sistem kesehatan gratis yang bisa diakses setiap orang serta bebas dari diskriminasi memberikan upah layak bagi pekerja perempuan Akui kekerasan seksual sebagai pelanggaran HAM dengan mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Akui PRT sebagai pekerja dengan mensahkan RUU Pelindungan Akui PRT sebagai pekerja dengan mensahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Selain itu, pernikahan dini juga menjadi perhatian para mahasiswa khususnya di Kalimantan Selatan lantaran angka pernikahan dini masih tinggi Terkait tindak kekerasan terhadap perempuan menurutnya terbilang masih rendah namun berdasarkan hasil riset yang ia lakukan jumlah kekerasan terhadap perempuan justru banyak, hanya saja tidak dilaporkan Tidak hanya itu, kekerasan berbasis gender online juga meningkat Misalnya saat menggunakan sosial media tiba-tiba ada pesannya melecehkan seorang perempuan Wilayah Kalimantan Selatan, kita masih memperhatikan angka pernikahan dini dan pernikahan anak yang tinggi dan ini juga jadi catatan karena di pandemi ini, menurut catatan Komnas Perempuan justru angka pernikahan anaknya semakin tinggi dengan adanya dispensasi pernikahan anak meskipun undang-undang perkawinan itu sudah direvisi dan sudah dinaikkan bagaimana musia pernikahannya tapi karena pandemi, ya masih tinggi saja dispensasi yang diberikan kemudian juga terkait dengan bencana ekologis yang terjadi itu juga bukan mengaruhi laki-laki saja tapi juga perempuan tapi sebenarnya sama sekali tidak ada analisis gendernya kalau ngomongin soal bencana memang kita pernah mikirin gimana sih dampaknya secara pribadi terhadap perempuannya apakah penanganan bencana itu juga sudah berbasis gender atau sama sekali tidak kebutuhan-kebutuhan posisi perempuan misalnya yang menggalut dia juga tempat yang aman apakah tenda-tendanya itu aman dari kekerasan seksual itu tidak pernah jadi pesan dia di kita semua kalau misalnya ngomongin di Kalimantan Selatan catatannya tidak banyak gitu ya tapi dari aku pribadi yang sempat melakukan research tentang kekerasan di kampus gitu ya itu sebenarnya banyak cuman mereka tidak melaporkan kalau lapor itu pasti curhat sifatnya ketemuan bukan lapor ke pengadaan layanan kayak LP2, TP2A gitu kan atau ke kondas perempuan sendiri masih banyak yang menganggap bahwa kekerasan seksual itu sebagai aib korbannya orasi yang berlangsung sekitar lebih kurang satu jam tersebut juga turut dikawal pihak kepolisian terutama poluan hingga selesai melakukan orasi Muhail Banjar TV